Intro Waduh Cik 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 Ha 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 Bang Kenapa ya bang Bentar bentar ya Nah Waduh Agak enakan nih Nah Ini kuping gue gatel dari pagi Lah kok bisa kenapa sih bang Gak tau nih kayak kemasukan apa gitu Roh jahat kali ya Tuh Keluar lah roh jahat Terus kenapa Jangan dicolok-colok Kenapa sih bang Kenapa ya kalau dicolok-colok Ya dicolok lah Mau pake apa lagi Ada yang ngomongin abang kali Iya kali ya Mantan-mantan gue kan suka Gak terima ya Kayak pengen balikan lagi sama abang Tapi bang jangan bang Ntar kalau misalnya dicolok terlalu dalam Bahaya nanti Iya bisa nembus ya Iya Ke jagorawi Ntar malah Gak bisa denger nanti Aduh si abang Tapi tenang aja El Karena tadi pagi itu Gue udah ngerasa gatel Gue langsung nelpon temen gue Waduh cakep banget Udah cantik dokter lagi Ini namanya dokter Debi Septiana Jadi itu dia spesialis Telinga hidung tenggorok Dan bedah kepala leher Waduh Nanti dia lagi di jalan Lagi UTW dia Pemirsa nih Bang Ati nih Semenjak di Ayo Sehat Emang narasumbernya udah banyak Montak gue dokter semua Temennya udah tambah banyak Nah selain bang Ati Yang mengundang narasumber nih Pemirsa Pemirsa juga bisa langsung bertanya nih Ke dokter yang hari ini hadir Dan nanti kita juga akan Membacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan Nah bagi kalian yang ingin bertanya Ini bisa langsung menghubungi Di nomor telepon 021-5326-219 Saya ulangi 021-5326-219 Nah Mana nih dokternya nih Wah ini dia Pagi dokter Dokter selamat pagi Selamat pagi Dokter selamat pagi Silahkan duduk Silahkan duduk Ini nih panik nih dok Kenapa kenapa Kemasukan-kemasukan gitu dok Duh Gateng-gateng Eh kalau mau nanya dokter boleh loh Mas Hatte kan mungkin kemarin Normal nih telinganya Terus mungkin Tadi pas bangun langsung gatel ya Bener langsung gatel Kayak gimana sih dok Oke jadi Dari segi THT Telinga sehat itu adalah Telinga yang bisa mendengar dengan baik Terutama Di tempat yang ramai Atau tempat yang bising Biasanya kebanyakan kita bisa denger Orang ngomong di tempat yang rame Tapi kita gak bisa nangkep Orang itu ngomong apa Sama kita gak ada keluhan Telinga gatel Telinga terasa tertutup Penurunan pendengaran Atau keluar cairan Atau malah telinganya berdenging Nah itu dianggap telinganya tidak sehat Kalau ada keluhan-keluhan itu Gitu Tapi itu penyebab telinga-telinga gatel itu Gimana sih dok penyebabnya Nah jadi telinga gatel itu Sebenarnya ada dua macam Ada yang fisiologis Ada yang patologis Kalau yang fisiologis itu Sebenarnya alami Jadi dia hilang timbul Paling hanya sesekali Nah itu biasanya Kalau kita habis mandi Kayak kemasukan air Tapi nanti udah berapa lama Nanti hilang lagi Nah kalau yang patologis Atau artinya yang mengganggu Itu biasanya kalau kita Ngorek-ngorek Tambah lama Tambah lama Tambah berat Gitu Dari gak terlalu gatel Gatel-gatel Jadi gatel banget Sampai rasanya tuh Pengen cepet-cepet Itu berarti yang udah patologis Tapi kalau misalnya Itu mungkin gatel banget ya Kalau misalnya reaksi alami manusia Kan kalau gatel digaruk Mungkin kalau misalnya telinga itu Kan pakai cotton bud Kali ya Itu boleh gak sih dok? Ini yang harus diluruskan Wah itu harus Jadi sebenarnya telinga itu gak perlu Dikorek-korek Mau pakai cotton bud Pakai pengait besi Mau pakai jari gitu Itu gak perlu Jadi secara alami Telinga kita tuh Bisa mengeluarkan kotorannya sendiri Lewat kita berbicara Mengunyah Nguap gitu Itu sebenarnya akan keluar Nah kalau kita bersihkan dengan cotton bud Makin lama tuh makin mendorong Ke belakang Yang mana gendang telinga kita tuh kan Bentuknya Ke belakang tuh makin menyempit Jadi makin terdorong Makin ke belakang Makin tambah budak jadinya Gitu Nah kalau misalnya Tadi dokter bilang Kotoran dari telinga itu Bisa keluar sendiri Secara tidak Mungkin secara tidak sadar ya Karena saat kita berbicara Itu apakah terjadi setiap hari Atau mungkin ada Rentan waktu tertentu Sebenarnya mekanisme alaminya itu Gak ada patokan waktunya Tapi sebenarnya Lewat kita keramas Mandi Atau kita berenang Terus kita Ngunyah ngomong tuh Dia ada mekanisme sendiri Karena rahang kita kan bergerak Jadi dia perlahan-lahan Tapi kalau Berapa lama Durasinya gitu-gitu Gak ada Waktu pastinya Cuman Biasanya dokter-dokter tuh Suka menyarankan 6 bulan sekali Atau paling gak 1 tahun sekali Cek berkala Kayak gitu Berarti kalau misalkan Telinga sakit gitu Itu ciri-ciri terinfeksi bukan dok? Salah satunya Tapi tidak mesti Itu pasti infeksi Gitu Jadi apa tuh dok Ciri-ciri Kalau telinga terinfeksi Kalau telinga kita terinfeksi Misalnya Satu Ada keluhan tidak nyaman Dari telinga luar Telinga tengah Telinga dalam Dari telinga luar Kalau infeksi tuh Bisa ada keluar cairan Bisa juga gak keluar cairan Atau terasa bengkak Terasa panas Misalnya kayak nyut-nyutan Atau ada demam Malah kadang gitu Atau malah langsung disertai Kepala vertigo Pusing berputar Gangguan keseimbangan Nah itu juga tanda-tanda Ciri-ciri infeksi Ciri-ciri Berarti kalau misalnya Untuk komplikasinya sendiri Gimana dok? Mungkin kan kalau misalnya Sakit gigi nih Bisa sampai panas dingin Iya betul Terus kalau telinga ada gak Nah kalau telinga Kita harus tahu dulu nih Ciri-cirinya Ada gak yang tadi Udah disebutin Nah kita harus pastiin Kayaknya ada sesuatu nih Kita pastikan dulu Ke dokter THT terdekat Nanti dicek Telinganya Terus dilihat Gendang telinganya Intak apa gak Intak tuh artinya mulus Nanti kita lihat Terus ada bolong Apa perforasi apa gak Ada peradangan apa gak Nah kalau misalnya Ada gambaran yang bolong Atau perforasi Itu kemungkinan Bisa terjadi komplikasi Komplikasinya itu Bisa intrakranial Bisa ekstrakranial Kalau paling sering tuh Nyeri kepala Tiba-tiba Atau tambah lama Tambah berat Kadang disertai Mual Muntah Sampai sebegitu beratnya Gitu Tapi kalau untuk fase-fase awal Biasanya hilang timbul Hilang timbul aja Hilang timbul Hilang timbul Tapi dok kalau pertolongan pertamanya Misalkan kan Malam tengah malam Gak bisa ke dokter dulu Dokternya kan besok pagi Gitu Penanganan pertamanya Apa tuh dok Kalau tiba-tiba sakit Kan kayak tadi Mas Satya ngeluh Telinganya Gatel Satu Gak boleh dikorek-korek Dua Gak boleh kemasukan air Jadi Otomatis tuh Biasanya suka refleks Oh ini ada obat tetes ini Pakai aja dulu Oh iya Betul Kita gak tau tuh Fungsinya ini Obat tetes untuk apa Antibiotika Apa untuk Kelumbut kotoran kah Atau apa gitu Jadi Yang pasti Satu Jangan dikorek-korek Jangan kemasukan air Terus Boleh Kalau emang gatel banget Disininya nih Disamping depan telinga Dipijit-pijit Dipijit-pijit Oh gitu Atau kalau perlu Emang ngerasa Kayaknya agak basah Pakai tisu Tisu yang dipelintir-pelintir Karena kan itu gak keras Masukin Terus nanti ditarik Oh Dulu sering Kayak gitu dok Tapi bukan cotton bud Bukan cotton bud ya Oke Nah pemirsa Ini kan pembicaraan kita Soal kesehatan telinga ini Masih seru banget Dan nanti di segmen berikut ini Dokter akan menunjukkan Cara memeriksa Telinga yang sehat ya dok ya Ya Nah Jangan beranjak dulu Tetap di Ayo Sehat Ya masih di Ayo Sehat Pemirsa Masih bersama A.T. Elgen Dan juga dokter Debbie Setiana Spesialis THT Kita lanjut lagi ya dok ya Yes betul Soal telinga-telinga Tadi nah tadi katanya Mau ada Yang dilihat Betul Sesuai janji kita tadi Sekarang telinga saya nih Yang ditubah Yang akan diperiksa Sama dokter Debbie Boleh dok Gimana sih dok Sekarangnya Untuk mengetahui Dan juga Mengecek telinga Seseorang ini sehat atau enggak Itu gimana dok Isi dari telinganya Elgen adalah apa Nah ini isinya tuh Orang-orang Coba tau isinya unak-unak Yang kita gak tau Banyak isinya Oke kita mulai Oh ini ada alat nih dok ya Iya Ini namanya endoskopi Kita lihat Kesini Muncul gak nih Oke Wah Coba kita lihat Coba kita lihat ya Nah ini disini Oh kalau disini ada nih Wih ada kotoran Nah Bang Gatik kasih lihat aja Bang Gatik ke kamera nih Ke kamera ya Gak muncul tuh Gak muncul Nah tuh Telinganya Telinganya yang itu tuh Kameranya Kesini aja ya Berarti kalau misalnya bersih tuh Oh itu ada kotoran Nah ini kita evaluasi ya Dari depan ya Nah ini depan Ada kotoran Tapi ini bukan penyakit Ini normal Itu normal ya Astagfirullahaladzim Sepertiga depan Jadi malu ya Kita susuri lagi ke dalam Nah yang putih-putih selaput itu Itu namanya gendang telinga Oke Oh pantasan ada pemain gendangnya tuh dok Mau ketawa tapi ada alat dalam telinganya Ada pantulan cahaya ya Nah itu artinya gendang telinganya intak mas Berarti normal Oke Oke Berarti gak ada yang salah ya dok Ini gak ada infeksi kan Gak ada yang sobek Gak ada jamur Gak ada infeksi Nah ini bagus Alhamdulillah Alhamdulillah Nah dokter Ini kan Ya mungkin kita tahu Kalau kotoran itu mungkin alami ya Ada di telinga Tapi apakah ini harus dibersihkan setiap hari Atau mungkin seminggu sekali Atau gimana dok Nah itu dia Jadi telinga itu gak perlu dibersihin sendiri Karena kan kita tadi udah tahu ya Di segmen awal Memang secara alami dia akan keluar Dengan sendirinya Jadi Saran saya sih Udah gak usah diapapain Yang penting dijaga Sama cek berkala Kedokter THT Oh Paling gak 6 bulan sekali Atau 1 tahun sekali deh Walaupun tidak ada keluhan itu ya Iya Karena hanya untuk screening Evaluasi aja Kalau ada kotoran kita bersihin Kalau gak ada yaudah gak usah Berarti kayak gitu banget ya Kayak tadi tuh Pagi-pagi tiba-tiba gak bisa denger kan Gak anehnya goyang sakit lagi di prikse Karena gue juga ngeri Bener-bener Tapi ini apa itu Ada beberapa informasi yang beredar di masyarakat Terkait kesehatan telinga nih dok Nah dan nanti nih dokter Kita akan main mitos dan fakta Yes Jadi nanti kita akan Bacain informasinya Di si dokter Nentuin Si dokter Faktanya Oke siap Oke Boleh Kita jawab Jadi Gamesnya enakan dokter dan megang Atau ate yang kata tadi Dokter Masa ate mau ikut main Boleh terserah Enggak kita kan nanya-nanya aja Oh yaudah Aku aja Kayak quiz ya berarti Siap Ini berhadiah 1 juta rupiah dok Boleh boleh Lanjut Masa te Nih jadi dok Pertanyaannya adalah Telinga itu dapat membersihkan dirinya sendiri Mitos atau fakta Fakta Yes Mungkin boleh dijelaskan secara singkat Karena secara alami Nanti lewat kita proses mengunya Dia akan keluar sendiri Makanya kita gak perlu korek-korek Jadi dia bersih-bersih sendiri ya Iya jadi udah alami aja gitu bang Hebat Hebat Berikutnya Dokter ini sering terjadi Di anak-anak muda Milenial ya Mitos atau fakta Menggunakan earphone Terlalu keras Dapat menyebabkan tuli 1,2,3 Fakta Kenapa? Karena di dalam telinga kita itu Bisa terjadi gangguan saraf Saraf akibat Volume yang terlalu besar Atau digunakan secara terus-terusan Misalnya dalam sehari Lebih dari 2 jam 6 jam Volumenya digunakan Lebih dari 60% Dari volume awal Kayak gitu-gitu Bila digunakan secara terus-terusan Kontinu Nah itu lama-lama sarafnya Akan terganggu Nah kalau udah urusannya saraf Hati-hati Karena suka irreversible Artinya tidak bisa kembali lagi Itu yang Berarti kalau misalnya untuk kayak mungkin Orang Kaum-kaum milenia lagi pada galau Ini kan suka Ditinggalkan lagu Disinggalkan tidur Kebawa tidur tuh dok Nah itu hati-hati banget tuh Jangan sampai ketiduran Malah kadang bangun tidur Hah kok masih kepasan Nah itu Kadang juga yang sleepy call Dengerin ngorok pacarnya Ngapain ya Aneh-aneh orang ya Pengalaman pribadi Pengalaman Iya ya Ketauan jadi Ini pertanyaan ketiga Mitos atau fakta dokter Gangguan pendengaran Hanya terjadi pada orang tua saja Mitos Mitos Sumirsa Kenapa Silahkan dokter Karena kayak tadi Nggak hanya orang tua Karena Ya mungkin orang tua udah pasti Karena favor usia ya Jadi degeneratif gitu Tapi pada anak muda Apalagi setelah pandemi kemarin Belajarnya online Nah itu kan terus-terusan tuh Nah itu yang paling sering Kalau nggak gangguan sarafnya Tulang pendengarannya Atau campuran keduanya Namanya tulis campur Nah itu juga bisa Terkena pada Anak-anak usia Remaja Sampai orang tua Baik-baik Nah dokter ini ada mitos atau fakta Ini kalau saya sendiri sih Sering melakukannya Setelah berenang Mitos atau fakta Jika telinga kemasukan air Harus dimasukkan air lagi Dan dimiringkan kepalanya Supaya airnya keluar Jadi kayak Anget-anget gitu Semuanya pernah ya Kalau masa Abis dimasukin air Pas balik lagi Keluar nggak? Keluar airnya Nah Sama nih sesuai dengan Yang tadi kita lihat Di video Jadi kalau Eh tar dulu Tapi ini mitos satu fakta Sebenarnya itu Mitos Kalau semuanya sama Jadi penjelasannya gini Jadi kalau misalnya Mas Ella sama Mas Ate bayangin Kalau telinga itu kan kayak pipa Di belakangnya ada gendang telinga Namanya selaput Yang tadi Itu kan mentok Selama gendang telinga kita bersih Tidak ada masalah Tidak ada kotoran Jadi kalau ada air yang masuk Pas kita balikin Dia keluar lagi dong Oh oke Iya kan kebayang Nah itu emang benar Tapi pada kondisi tertentu Tapi ini masih normal Tidak ada kelainan Kan suka ada kotoran tuh Yang menutupi satu liang telinganya Iya Nah jadi pada saat kemasukan air Mentok Mentok Kekurung Malah dia tambah ngembang Kayak gitu Nah pastinya Loh kok nggak keluar Malah kalau digini tuh Dung-dung-dung Iya betul Berasa kan Nah itu karena Si kotorannya itu Yang menyumbat si liang telinga Jadi air masuk Nggak akan keluar lagi Berarti Plus-plus gitu ya dok ya Iya Jadi kalau misalkan Kemasukan air Gimana tuh dok yang harus dilakuin Nah sebenarnya kalau masukkan air Mau dimasukin air lagi Atau nggak Selama gendang telinga kita bersih Nggak ada masalah sih Nggak akan Terjadi gangguan Mau tambah budok Atau jadi ketutup gitu Yang penting pastikan dulu Emang gendang telinga kita bersih Apa nggak Jadi ya tuh Periksa-periksa dulu Gendang telinganya bersih Sebelum pernah harus bersihin dulu ya Takutnya nggak bisa keluar lagi airnya Nah Pemirsa Kita harus jeda sejenak dulu Karena usai jeda ini Kita akan Banyak yang sudah Pertanyaan yang masuk ke dalam Dan juga ada penelpon yang udah siap juga nih Bang Ate nih Benar Nah Pemirsa Penasaran seperti apa Tetap di Ayo Sehat Ya masih di Ayo Sehat Pemirsa Masih bersama saya Elgin Dan ada mas Ate Dan di tengah-tengah kita Masih bersama dengan Dokter Debbie Septiana Dokter spesialis THTKL Nah sesuai janji kita tadi Bang Ate Ini sudah ada penelpon nih Sudah ada nih Sudah ada Mau disapa dulu nggak nih Boleh Halo selamat siang Selamat siang Mas Elgin Halo Dengan siapa di mana Bu? Saya dengan Bu Ningsi Di Pamulang Wah Bu Ningsi di Pamulang Mantap Monggo silahkan Pertanyaannya Bu Ningsi Baik terima kasih Selamat siang Dokter Siang Ibu Iya dok Saya mau tanya nih dok Tentang suami saya Suami saya ini Telinga kanannya Selalu terasa tersumbat dok Seperti kayak ada yang menghalangi Dan sering sangat gatal dok Nah agar plong Kadang suka dibersihkan Pakai kanten bat dok Yang keluar Justru bukan kotoran kuning Yang normal kali ya dok ya Tapi kayak mentega Putih gitu dok Kayak lemak Dan kadang keluar air Apakah ini infeksi dok Atau ada Penjelasan medis lain ya dok ya Wah Gimana tuh Dokter Debbie tuh Silahkan Baik Ibu Kita coba bahas sama-sama ya Jadi Keluhan yang dirasakan oleh suami Ibu itu Sebenarnya yang pasti itu bukan gambaran telinga yang normal Bu Karena normalnya dia harus kering Tidak boleh basah dan boleh Tidak ada rasa tertutup Nah kemungkinan-kemungkinannya Kan idealnya emang kita harus cek langsung ya Telinganya dengan endoskopi dengan alat tadi Kalau tidak ada alatnya Kemungkinannya Bu Satu Mungkin ada infeksi Entah infeksi karena jamur Atau bisa juga infeksi karena bakteri Kalau keluhannya disertai dengan gatal Selain tertutup tadi Dan terus-terusan Tambah lama tambah sering Kemungkinan bisa jadi itu jamur Kemungkinan lain Yang kedua Mungkin gendang telinganya ada yang bolong Atau perforasi Sehingga timbul nanah Atau bahasa sehari-harinya kayak congean Kayak gitu Atau kemungkinan ketiga Bisa juga emang hanya karena serumen aja Kotoran Kotoran telinga tiap orang kan beda-beda Bu Ada yang lembek kayak selai Ada yang kering Kayak ketombe gitu ya Sertihan-sertihan Atau bisa juga keras kayak batu Nah saran saya sih Suaminya ibu perlu dibawa Ke dokter THT terdekat Nah gimana nih Bu Ningsi Kira-kira masih ada pertanyaan lagi gak nih? Cukup Mas Elgin Terima kasih dokter Terima kasih Terima kasih Bu Ningsi Semoga suaminya sehat terus ya Suaminya Pak RT Dipanggulang dia Pak RT Beda dong bang Nah dokter Ini selain ibu Ningsi Tadi saya juga sempat Menerima pertanyaan yang masuk Dari pemirsa Yosehat dari Tegal Oke Pertanyaannya adalah Apakah seseorang yang mendengkur itu Juga memiliki masalah Pada telinganya Nah gimana tuh dok? Oke jadi sebenarnya THT itu saling berhubungan Jadi mendengkur itu artinya Ada sumbatan atau blocking di jalan nafas Di THT jalan nafas itu kan Bukan THT Maksudnya di airway Jalan nafas manusia itu kan Ada di hidung Ada di mulut Jadi bila salah satu organ ada yang terganggu Tersumbat Misalnya di hidung Kan ada saluran tuh ke telinga Namanya tuba ustasius Jadi kalau salurannya terhambat Otomatis pasti ngaruh Ke telinga Kayak gitu Jadi kalau ditanya Ada pengaruhnya Sebenarnya sangat mungkin Sangat mungkin ya Berarti memang harus dilakukan pengecekan langsung ya dok ya? Tetap harus dicek tapi bukan hanya telinganya Hidungnya Temboroknya juga harus kita lihat Amat ini Double chin Tapi nih dok ada pertanyaan dari Instagram Ayo Sehat nih ya Ada dari Ahmad Ferdiansyah Katanya nih dok Telinga saya sakit Mendengung terus setiap pagi Itu kenapa ya dok? Mendengung terus setiap pagi Oke Mendengung itu kan nama lainnya Tinitus ya Tinitus itu sebenarnya suatu gejala Bukan penyakitnya Jadi untuk tahu apa penyakitnya Kita harus cek lagi Penyebab utamanya apa Nah Kalau tinitusnya dirasakan terus menerus Apalagi tambah lama Tambah berat Tambah berat Itu saran saya yang pertama Itu udah pasti bukan keadaan normal Jadi Dicek dulu Ke dokter T.T. terdekat Gendang telinganya Kondisinya seperti apa Apakah ada sumbatan di telinganya Atau sumbatan di hidungnya Kalau sumbatan di hidung Karena saluran tubanya tertutup Juga menyebabkan berdengung Gitu Biasanya kalau orang-orang Dengan riwayat flu Bersin-bersin gitu Hidung meler Tapi pagi hari aja Terus nanti siangnya udah gak lagi Nah itu biasanya berpengaruh ke telinga Sering banget kayak gitu Ada hubungan ya berarti ya dok Sangat berhubungan Nah sebelum ke pertanyaan berikutnya dok Tadi kan dokter mungkin Sudah meriksa telinga saya nih Dan juga dokter juga menyarankan Untuk pertanyaan dari Mas Ahmad ini Untuk memeriksakan Terlebih dahulu telinganya seperti apa Nah untuk alat-alat Pemeriksa telinga seperti itu Kan banyak dijual juga nih dok Apakah ada baiknya Lebih baik ke dokter Atau mungkin bisa beli sendiri Untuk iseng-iseng cek sendiri Kayak gitu kan bisa langsung Dihubungin ke HP itu dok Sebenernya kalau untuk melihat sendiri Yang di e-commerce itu kan udah banyak ya dijual Sebenarnya gak ada masalah Yang menjadi masalah karena dia punya alat sendiri Terus dia merasa bisa bersihkan sendiri Nah itu yang gak boleh Kalau hanya untuk tahu Oh iya nih telinga saya ada kotoran Untuk make sure sebelum dia ke dokter THT Ya itu gak apa-apa Tapi kalau untuk teknik membersihkan kotorannya Atau mengobati telinganya Nah itu saran saya gak bisa bersih sendiri Tetap perlu ke dokter THT Terus salah-salah lagi Ntar robek Ntar malah nembus Ntar malah nembus lagi Karena anatomi yang telinga tiap orang beda-beda Kebetulan kayak Mas El kan bagus tuh lurus Tapi ada yang berkelop Ada yang berkelop Ada pelangnya Ada labirin Ntar begitu masuk pertigaan Kan berabe Kalau kiri gak boleh langsung Harus lampu merah Nah pertanyaan berikutnya dok Ini dari Ed Sekar Sujari Sumarto Apa sebab telinga sensitif Saat mendengar bunyi nyaring Nah ini istilahnya kalau di THT itu namanya hiperakosis Jadi dia sangat sensitif terhadap suara-suara yang tinggi Suara nyaring Nah kalau saran saya ini salah satu tanda Adanya gangguan telinga Bisa gangguan sarafnya Bisa tulangnya Atau campuran dua-duanya Kalau untuk kondisi seperti ini Bagusnya tadi Mas Mbak Sekar Mbak Sekar itu ke dokter THT Biasanya akan dilakukan pemeriksaan pendengaran Namanya audiometri atau timpanometri Jadi untuk evaluasi Derajat gangguan pendengarannya Sama kondisi gendang telinganya Seperti itu ya Nah ini ada percayaan ketiga nih Dari AZR 944 dok Katanya Mengapa kuping selalu terasa ada hewan yang masuk Tapi ketika dikorek Kayak gak ada apa-apa Oh iya Nah sering tuh ya Kayak gatel-gatel Gak gerak Bener-bener Jadi gini Kalau misalnya Bisa beneran emang ada serangga yang masuk Atau bisa juga tidak ada serangga Jadi untuk membedakannya tuh sebenarnya Gejalanya beda Dua-duanya tuh beda banget Kalau ada serangga dulu ya Ada serangga tuh kita ngerasa di dalam telinganya Kita tuh kayak ada yang gerak-gerak Kayak ada yang Kakinya serangga tuh kayak merayat gitu Dan seperti ada cekit-cekit Cekit-cekit tuh kayak Digigit gitu loh Gatel tapi beda sakit gitu ya Kayak digigit-gigit Tapi kecil gitu Nah itu tuh biasanya tuh bener Karena serangga Tapi Dan biasanya lama-lama kayak berdengung Hmm gitu Itu khas Itu pasti serangga Tapi ada juga yang ngerasa kayak ada serangga Tapi enggak Itu sebenarnya kotoran telinganya sendiri Oh mau keluar Mau keluar Ya jadi kayak Ada nyawanya Jadi kayak pergerakan dia mau keluar gitu Kotorannya Jadi kayak serpian-serpian Telinganya itu juga kayak berasa Ada serangga gitu Baik Oke Dokter Debbie terima kasih untuk informasian nih Semoga Mas Ata juga tadi telinganya sudah sehat sekarang Sudah sehat sekarang Sudah sehat Tiba-tiba langsung sehat Tiba-tiba langsung sehat Saya kalau mau diperiksa langsung sehat Takut Nah semoga juga untuk pemirsa tadi yang sudah bertanya Dan Ibu Ningsi Dan juga beberapa pertanyaan Dari Instagram Ini sudah dijawab semua dengan jelas oleh dokter Debbie Dan minggu depan jangan lupa kalau misalnya masih ada pertanyaan Bisa langsung mengajukan pertanyaannya ke Instagram Ayo Sehat Dan juga bisa telepon interaktif juga Nanti di program Ayo Sehat tentunya Usai sudah pertemuan kita 30 menit di hari Jumat ini Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Jumat Pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat Hanya di Kompas TV independen terpercaya Jangan lupa juga follow Instagram At Ayo Sehat underscore Kompas TV Jangan lupa lindungi diri, lindungi keluarga kita pasti bisa Kita semua pamit Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih